Nah kita akan ngecek kalau akimobil 45 Ampere yang sudah second sudah bekas dicas pakai panel 20 Wattpick saja ini bisa buat penerangan nah ini si baterai kuah dicas oleh 20 Wattpick ternyata Cuma berada di 10 Ampere saja jadi kurang kurang isi kalau cuma dicas oleh 20 eh ya 20 Wattpick ya Jadi 45 Ampere dicas dengan 20 Wattpick ya hasilnya seperti ini Tapi kita akan tes nih hasil dua hari dicas oleh 20 Wattpick hasilnya akan seperti apa baterai tester kita pindahkan regular foodit pindah ke is nah ini kodenya adalah yang ini 46 G19 nah ini tidak bisa tetap ya kenapa karena dibawah 12 volt jadi dia nggak bisa tidak bisa ngecek gitu ya kalau aki-aki bekas yang dibawah 12 volt ya hasilnya seperti ini artinya ini udah udah nggak bisa di kategorikan sebagai aki yang bagus jadi nanti kalau teman-teman mau hunting 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 aki bekas nah mungkin ini bisa ngebantu udah dua kali 24 jam dua hari non-stop tiga lampu dengan aki kuah 45 Ampere yang sudah soal selamat menikmati nah setelah jam minggu ini rada trauma gitu ya karena kasus overheat dari ongrid kemudian tadi sore tiba-tiba satu jalur blackout di jalur 3x100 wattpeak tidak ada arus wattmeter juga tiba-tiba mati setelah ditelusuri ternyata mc4 nya yang problem nah dua kejadian ini ternyata kayaknya harus mulai investigasi dan kebetulan ini hampir setahun PLTS DIY nya jadi memang udah saatnya kita medical check up gitu kali ya kita telusuri sambungan-sambungan mc4 nya apakah ada yang kemasukan air atau yang harus kita benahin lah gitu ya diganti mc4 nya atau kabelnya yang mulai karat dan mulik dari PLTS yang minimalis lagi karena kecepatan ngegas sampai belajarnya nyolok kabelnya kebanyakan 9x100 11x100 sementara yang basic-basic mungkin kita kelewat basic-basic tentang kenapa nyolok mc4 itu harus disolder harus dikasih silen harus pakai merek dan tipe yang sama gak boleh sembarangan karena setiap pilihan yang kita lakukan itu pasti ada dampaknya begitu katanya oke ini lagi review PLTS 20 Wattpeak dengan mau jatuh dengan Aki Kuaf Aki Sibiru ternyata masih bisa kita pakai saat ini 8V tadi menjelang jam 5 jam 6 tercas 12V besok kita cas lagi Aki motor dan Aki hitam jadi ini masih bisa nyalakan ini udah non-stop hari malam kedua dengan 3 buah lampu ini saya mau non-stop 24 jam kita coba selama seminggu untuk PLTS minimalis 20 Wattpeak dengan aki bekas angkot 45 ampel ini lampu pertama kedua dan ketiga nah karena kalau ngebahas yang gede-gede mungkin kita jago padahal memodal nyolok-nyolok kabel doang sih cuma digabungnya jadi banyak padahal banyak ilmu dasarnya yang belum kita fahami belum kita kuasai karena bahaya juga namanya listrik kalau ada kesalahan bisa jadi api nah ini keterangan eh keterangan level terangnya dengan aki kuah seperti ini lumayan sekali satu panel kita ground dulu besok kita ground dulu sebagian karena uji coba tambahan 4 panel ternyata bikin agak kelabah kan kebetulan seminggu ini panasnya lagi pol-polan jadi produksi dari PLTS nya terlalu berlimpah kalau terlalu berlimpah kita tidak siap kabel dan segala macam kurang bagus itu malah jadi membahayakan oke kok arusnya 0 kenapa enggak arusnya enggak kebaca keren juga biasanya kalau pagi 0,16 ampere ini kok arusnya enggak ada oke sampai jumpa besok pagi jangan sampai malawang tangganya curang oh tadi mau ngapain sini lupa nih saya harus ke tangga kalau mau upload berhubung di bawah enggak ada sinyal jadi harus uploadnya di malam-malam di genteng perjuangan oke menarik seneng melihat aki bekas bisa nyalain lampu pakai 20 watt coba jam 9 malam gagal uji coba penerangan lampu dengan aki mobil bekas motornya udah pasal udah 2x24 jam 2 hari non-stop 3 lampu dengan aki kuah 45 ampere yang sudah swak selamat pagi kita akan ngolik lagi skala PLTS minimalis setelah kemarin coba on-grid dan off-grid 900 watt nah bingung saya ternyata yang biru malah gak bisa buat nyala lampu yang putih yang udah saya bilang rusak malah semalaman lampunya nyala aduh poing poing kita akan charge aki mobil dengan panel 20 watt peak saja spek akiknya inko bekas angkot 45 ampere 46 ya tipenya 46 kita akan charge aki mobil dengan panel 20 watt peak saja posisi pagi menghadap mataharinya pos 30 sampai 45 kelihatannya nih kita tes berapa ampere yang dihasilkan oleh 20 watt peak jam 7 30 5 8 volt tapi kita memang mau uji 20 watt peak untuk menyalakan lampu LED 3 watt kita akan uji coba non stop colokan dimana disini ya pas ini susah coloknya kembali nah sini nah itu aja nih jadi jadi untuk penerangan dengan satu lampu aki yang cuma tinggal 10 volt masih bisa kita pakai jadi saya nggak jadi tuh mau ngelohin aki yang hitam karena ternyata buat lampu masih bisa ini satu lagi satu lagi oh di ini sini sebentar capitan ya serunya ada aki bekas jadi ada kegiatan padahal sih cuma ngabisin waktu ya tapi nggak apa-apa mungkin ini bermanfaat buat temen-temen yang memang kadangkan kita entah itu yang di pelosok di desa nggak segampang yang di bukota gitu ya aki lapak aki banyak kalau yang dipelosok-pelosok di hutan aki yang seperti ini aja mungkin sangat-sangat bermanfaat dan bisa jadi mungkin ini bisa membantu temen-temen yang yang memang membutuhkan apa namanya sekedar bukan tutorial ya ini sharing aja nih ini gimana nih nah sini aja nih oke mana tadi itu hitung 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 sini merah sini sip wih terang banget ya jadi walaupun 10W 1 lampu 2 lampu lumayan terang kalau di kobon kalau di buat di apa namanya di ladang aki 10V yang udah soak nah ini bisa bikin terang saya matikan dulu flashnya nah ini kalau kondisi di bekasi pondok gede rumah saya depan mall seberang sana puskesmas di seberang sono mall pondok gede jadi ya cuma ini tetangga udah pada tinggi gak keliatan nah ini penerangannya lihat tuh kan terang banget kan cuma 3W 2 lampu aja udah lumayan bisa menerangi satu ruangan satu rumah juga cukup sih sebetulnya ya kalau kalau ruang keluarga gitu buat malem-malem dengan aki yang setinggal cuma 10 nah ini udah nyala 3 lampu dengan aki kuah posisi jam 12 9.7 nah ini udah nyala 3 lampu dengan aki kuah posisi jam 12 9.7 volt kita akan tes 24 jam proses ngisinya apakah tekor atau stabil 0,06 6 PLTS minimalis 45 ampere arki bekas yang sudah swap dengan panel 20 watt lampu lampu 1 2 3 lampu 1 3 empat jam dua hari non-stop tiga lampu dengan laki kuah 45 ampere yang sudah swap keempat apa malam keempat PLTS nya black out karena hari ini mendung jadi panel 20 Wattpeaknya nggak bisa ngecas si akiknya cuma 4.4 volt waduh uji cobanya gagal guys gagal seminggu non-stop ternyata karena cuaca kurang mendukung ya Nah jadi ini dengan tiga lampu kaki yang swap swapnya itu ini udah dibawah 5 volt super shock ini masih karena mungkin tadi dihantem tiga lampu di kuras terus sehingga dia nggak bisa nyala lagi Oke besok berarti kita ulangi lagi nih berarti kemampuan yang dia ngisi kalau cuacanya mendung nah si lampu nih harus kita kurangi jangan sampai loadnya tetap sementara proses pengecasan di siang hari itu mengalami penurunan produksi begitu ya hari ini gelap bulita kita kita tidur cepat aja mungkin kalau gelap bulita ya kalau misalkan di tlts nya seperti ini ya kita harus backup jadi harus kita punya aki cadangan aki swak cadangan Oke mudah-mudahan besok bisa kita charge jadi kita nanti besok kita cabut coba dulu biar ngecas nah ini karena uji cobanya non-stop jadi kita colok semua kalau tidak non-stop mungkin masih ada tersisa yang bisa kita gunakan buat penerangan di malam hari oke oke besok kita lihat berapa voltagenya kalau di charge dengan panel 20 Watt saja hai hai